Intro Hai guys semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar dari tanah 8 artis yang melepas hijab setelah berpisah dengan sang suami Hijab merupakan sebuah kewajiban yang harus digunakan oleh para muslimah Semakin bertumbuh dewasa, semakin tahu kalau menggunakan hijab Selain memang sebuah kewajiban, tetapi untuk menjadikan diri pribadi yang lebih baik Namun, tidak dengan artis ini yang memutuskan untuk melepas hijab setelah berpisah dengan suaminya Kira-kira siapnya saja ya Yang pertama, Rachel Fenya Pada 22 Desember 2020, Rachel Fenya mengebohkan publik setelah memposting foto dirinya tanpa hijab Lalu pada Kambis 21 Januari 2021 Rachel Fenya menyetujui perceraian dengan mengunggah ulang quotes akun Instagram Yang mengatakan bahwa perpisahan itu tidak apa-apa Ia kemudian diam-diam mengunggah cerai suaminya Niko Al-Hakim pada 20 Januari 2021 Atau sehari setelah menyetujui quotes perceraian Dan yang kedua, Marsyanda Marsyanda adalah salah satu artis yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat Setelah ia bercerai dengan Ben Kasyafani Dan membuat video dengan keadaan dirinya sudah melepas hijab Dan berisi tentang permohonan maaf untuk teman lamanya Dan yang ketiga, Sefti Sanustika Mantan istri dari Ahmad Fathana, seorang anggota DPR ini Yang dijatuhi hukuman untuk menetap di jiruji besi selama 14 tahun mengaku melepas hijabnya Setelah berpisah dengan Ahmad, dikarenakan ingin bernyanyi dangdut dengan bebas Dan yang keempat, Tania Nadira Dengan alasan ingin cepat move on dan melepas benak dari permasalahan rumah tangga Mantan istri dari Tommy Kurniawan ini melepas hijabnya setelah resmi bercerai dengan Tommy pada 29 Mei 2017 Dan yang kelima, Vitalia Sesa Seorang artis dan juga model yang sudah menikah dengan pengusaha minyak pada tahun 2006 ini Sempat menghilang dari dunia entertainment dan menjalani hidup sebagai istri yang soleha Dengan menggunakan hijab dan pergi umrah bersama sang suami Namun, pada tahun 2010, terdapat kabar bahwa Vita sudah bercerai dan melepas hijabnya Lalu menjadi model panas untuk majalah pria dewasa dengan alasan untuk menafkahi anak-anaknya Pada tahun 2016, Vita kembali menggunakan hijab lalu melepasnya lagi Alasannya adalah untuk mencari sensasi agar terus berada di dunia entertainment Dan yang keenam, Tri Utami Penyanyi senior Tri Utami atau yang kerap disapa dengan Mbak Tri ini telah melepas total hijabnya Saat bernyanyi di salah satu acara televisi Pada awalnya, ia masih sempat menggunakan turban saat menjadi juri dalam ajang pencarian bakat Mbak Tri melepas hijabnya setelah ia bercerai dengan suaminya, Andi Amalta Amir pada tahun 2005 Karena tidak sanggup untuk berpoligami Dan yang ketujuh, Asya Syahara Asya Syahara resmi bercerai dengan Syafiq Asyadi pada 28 Januari 2021 Setelah menjalani bahtera rumah tangga sejak tahun 2012 Asya Syahara mendapatkan hak asu anak dan uang 6 juta per bulan keperluan anaknya Namun, saat Mbak Delinga resmi bercerai, hijab Asya Syahara jadi sorotan Aktris berusia 33 tahun itu seringkali melepas hijab dan monggah fotonya ke media sosial Dan yang kedelapan, Salma Fina Sunan Salma Fina Sunan mulai dikenal publik setelah menjalani ta'aruf Dan menikah dengan Hafiz Al-Quran bernama Taki Malik pada 16 September 2017 Namun, pernikahan itu tidak bertahan lama Salma Fina dan Taki resmi bercerai pada 21 Februari 2018 Setelah menjadi jamda di usia 19 tahun Salma Fina Sunan memutuskan melepas hijab dan memamerkan rambutnya Pada tahun yang sama, Salma Fina Sunan juga pindah agama dari Islam ke Kristen Kini, Putri Sulungu Sunan Kalijaka itu tak segan untuk memamerkan lekuk tubuhnya Salma Fina Sunan bahkan sering memajang fotonya dengan mengenakan bikini Oke guys, sampai disini dulu ya video kita hari ini Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Baiklah, sampai jumpa